Sebelum nonton videonya, udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini Pause dulu video ini Cuci tangan dulu ya Cuci tangan yang bersih Pake sabun Pake sabun Cuci tangan yang bersih pake sabun Ayo, kita tungguin Dan kalo kalian udah cuci tangan Silahkan lanjut nonton videonya Silahkan nonton videonya Nontonnya di rumah aja ya Nontonnya di rumah aja ya Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Yuk jaga kesehatan Yuk jaga kesehatan Yuk jaga kesehatan Enjoy the video Have a nice day Heh, salah. Nah. Halo semuanya, gue Dayat dari Gadgetalk. Dan di tangan gue sekarang ada 2 TWS dari Aukey yang telah dirilis. Yaitu Aukey IPK01 dan yang ini Aukey Key Series IPT10. T10. Oke, jangan dicampur aduk. Untuk harganya sendiri, yang ini harganya sekitar 700 ribuan. Dan yang ini harganya 1,8 jutaan. Wow. Buat yang mau tau apa aja isi dari boxnya, silahkan tonton video unboxingnya dari Instagram Gadgetalk di IGTV atau Instagram TV. Oke, pertama kita akan bahas versi yang murahnya dulu, Aukey IPK01. Desainnya simple dengan warna hitam doff yang solid banget cuy. Dan engsel dari tutupnya ini juga gak ringkih. Terus ada 4 titik LED battery case indikator yang udah tersistem charging USB Type-C. Gue apresiasi banget sama TWS-TWS sekarang yang udah pake USB Type-C. Karena kalau kita lihat, HP-HP sekarang tuh udah pake USB Type-C semua. Jadi, kalau kalian ketinggalan bawa charger yang ini, bisa pake charger HP kalian dong. Ya, jadi goodbye USB Type-D. Untuk desain dari boxnya simple dengan warna yang sama seperti case-nya dengan 2 titik magnet dan 1 titik LED indikator. Sejujurnya, gue tuh kurang suka pake box yang model in-ear seperti ini. Gue lebih suka yang model non-in-ear. Entahlah, dari zaman dulu yang pake kabel headset pun gue gak suka kalau pake headset yang ada karetnya seperti ini. Tapi mereka nyediain 3 ukuran eartips nih, yang bisa disesuaikan sama lubang telinga kalian. Dan setelah gue pasang eartips yang paling kecil, udah lumayan nyaman kok. Tapi itu balik lagi ke selera kalian ya. Nah, untuk aset suaranya, TWS ini mereka bilang punya karakter deep bass yang bulat. Tapi menurut gue yang suka banget sama bass, maaf ngomong kalau bassnya masih cupu. Dan agak sedikit butek gitu ya. Entahlah, tapi yang pasti gak sesuai sama ekspetasi gue. Karakter suaranya tuh lebih dominan ke vokal dan treble tinggi. Yang cocok dipake untuk dengerin lagu akustik atau pop. Jadi di harga segini, menurut gue standar aja untuk kualitas suaranya. Tapi itu bukan menjadi patokan untuk kualitas suaranya. Karena kita semua punya selera dan karakter telinga masing-masing. Jadi jelek di gue, belum tentu jelek di kalian. Jadi kalau kalian penasaran, ya langsung cobain aja. Fitur-fitur dari TWS ini sendiri punya customized titanium driver, Konektivitas Bluetooth 5, tahan sampai 30 jam. Wow, ini wajib di-highlight sih. Punya sertifikasi IPX5 water resistant, voice assistant, touch control, dan microphone yang bisa dipake untuk teleponan. Tapi untuk kualitas mic-nya standar aja sih. Lanjut TWS yang kedua ada Aukey Key Series EP-T10 yang harganya 1,7 jutaan. Apakah emang bagus? Well, kalau kita lihat dari desain case-nya sih anti-mainstream. Bentuknya bulat yang sistem bukanya tuh diputer kayak makan Oreo gitu cuy. Ini asik sih dengan logo Key di atas sesuai seperti nama series-nya. Ada 4 titik LED battery indikator yang udah USB Type-C juga. Ya gila aja sih kalau belum USB Type-C. Kalau kita pegang, build quality dan finishing-nya tuh alus banget. Enak lah pokoknya dipegang. Untuk desain buds-nya agak beda juga ya dari TWS-TWS yang ada di pasaran. Dengan logo kunci, terus ada silikon di buds-nya dan silikon lagi di bagian in-ear. Masing-masing disediain 3 ukuran yang bisa disesuaikan sama ukuran kuping kalian. Fungsi silikon di bagian buds-nya ini biar gak mudah jatuh dari kuping alias ada topangan lah dari ujung silikonnya ini. Untuk kenyamanannya gimana pas dipake? Seperti yang gue bilang, kalau gue kurang cocok sama TWS yang model in-ear seperti ini. Dipake lama-lama tuh berasa agak sakit. Apalagi yang ini, pas dipake tuh serasa penuh banget di kuping. Tapi ada efek positifnya. Positifnya jadi lebih kedap dan hasil suaranya jadi lebih maksimal. Terus fitting di telinga jadi lebih aman. Misal kalau dipake olahraga atau jogging gak bakal was-was lah semisal jatuh. Untuk kasih suaranya gokil coy. Ini nih baru. Bass, vokal, dan treble-nya tuh dapet dan jernih banget. Apalagi karakter bass-nya nih yang gue suka banget. Bass-nya tuh empuk, agak lebih dikit yang emang sesuai selera bass gue. Tapi gak over. Jadi detail dari vokal dan treble-nya agak ketutupan oleh bass-nya ini. Jadi semuanya tuh bisa dibilang balance enggak juga. Tapi yang pasti jernih. Ini jernih banget. Ya, emang harga gak pernah bohong sih. Untuk fitwitter-nya sendiri, TWS ini udah support key wireless charging, konektivitas bluetooth 5, touch control, sweet dan splash resistant, dan ketahanan baterai 7-14 jam. Gue gak tau kenapa yang ini ketahanan baterainya lebih kecil dibanding yang pertama. Tapi ya, yaudahlah. Waktu segitu gue rasa cukup sih. Tapi kabar baiknya, kalau kedua TWS ini udah garansi 2 tahun. Jadi kalau kenapa-kenapa langsung kirim ke mereka aja, nanti langsung diganti unit yang baru. Oh iya, gue mau nge-mention yang ini. Yang key series yang harganya 1,7 jutaan. Kalau ini barusan kebanting atau jatuh. Jatuh lebih tepatnya bukan kebanting. Dan impresif loh. Pas jatuh dia gak ada bunyi. Karena ketutupan sama silikonnya ini. Jadi build quality untuk yang key series harganya 1,5 jutaan, top lah. Protes dong. Boleh. Bunyi. Yang case-nya sih gak bunyi. Yang case-nya sih gak bunyi. Ida, yang itu. Yang itu. Tergantung gimana cara berjatuhnya. Kalau jatuhnya ke silikon, ya gak bunyi dong pastinya. Nah, yaudah emang gitu. Bar-bar. Dan terakhir nih, hal yang sering banget ditanyain soal TWS. Yaitu soal latency. Sangat disayangkan aja kalau kedua TWS ini sangat tidak cocok untuk dipakai main game. Karena latency-nya lumayan ngeselin sih. Dan kedua ini juga bisa dipakai untuk teleponan. Jadi gak masalah untuk mikrofonnya. Dengan catatan hasil mic-nya yang standar aja. Tapi kalau dipakai untuk nonton nih, delay-nya tuh entah gak terlalu kerasa gitu ya. Jadi kalau untuk dipakai nonton atau dengerin musik seharusnya ya sangat tidak masalah. Oke, jadi gimana sama kedua TWS ini? Apakah layak untuk dibeli? Kalau dibilang layak, ya layak-layak aja. Tapi kalau kalian punya budget lebih, gue saranin untuk beli yang ini aja. Aukiki Series EP T10 yang harganya 1,8 jutaan. Gue yakin kalian gak bakalan nyesel. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga menjadi referensi untuk kalian yang lagi bingung cari TWS. Silahkan like dan subscribe untuk terus memberikan kalian informasi seputar teknologi. Dan seperti biasa, gue Dayat.